dan tolong jujur, kalau nggak negara-negara hajur kita nih, Pak Bizar dari maju, saya kasih, Pak Bizar, jadi kita memakai lawan dari BNPB dan saya sendiri juga ada di Jumjol Jawa Network dan kita juga lawan Fonser dan XBNPB kebetulan kami itu yang maupun ini pelanggan indikasi tetap datang di RS Gerulat dan kita tolong sudah menginginkan donasi akibit itu di wampir 100 masakit di Juala Desa, termasuk di Mawu kita ingin memakai ton, Pak Oh, ya. 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 Semakin bisa meng-cover kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan kesehatan sehingga mereka akan lebih tenang melaksanakan tugasnya dan lebih aman. Jadi perkenalkan saya Dr. Tinta, saya atau Semarang ini mewakili 3 hal, pertama adalah BNPB, saya relawan BNPB, dan CDN, Junior Data Network, dan Kurir Kebaikan, serta Milenia West. Saya bersama sendirian di sini, saya ada Dr. Arief, ada Dr. Ragung, ada teman-teman Andika, Ewi, dan Dedi. Jadi kita di sini memberikan kasmat yang sudah standar PPC, itu sebanyak 16 karung, isi 800 bis, lalu ada masker, surgical, hampir 10.000 bis, N95, multivitamin untuk anak-anak, dokter, sabun pembersih lantai, sabun cuci tangan, minuman energi, vitamin, suplemen juga. Dan kita juga memberikan banyak bantuan lain, dan kita juga membagikan akan 1.000 masker kain sesuai mandat Pak Ganjar, untuk dibagikan ke tempat nongkrong dan edukasi di jalanan mengenai, jangan mudik, pakai masker, jaga kerbosian, dan tolong jujur, kalau nggak negorannya ajor. Jadi saja kalau dari saya, buat teman-teman langsung dipatuhi disiplin individu dan disiplin kolektif. Saya kejujurannya itu paling penting ya, karena hal yang paling bahaya dari COVID itu sebenarnya adalah OTG, orang tanpa gejala. Yaitu seseorang yang nggak ada gejala tapi bisa terimeksi COVID. Nah orang ini tuh harus jujur, jujurnya simple, riwayat kontak nggak, dari daerah red zone nggak, kalau gejala sakit ngomong, keluarganya ada yang ngomong, ini nggak akan diapa-apain. Tapi kalau kalian OTG dan sehat, ya kalian akan dikarantina di rumah, tapi dewasi nanti sama dokter-dokter dari rumah sehat. Jadi saran saya adalah, kalau kalian nggak jujur, itu yang bahaya, satu, sekitar kalian, dua, tenaga medis. Nah kalau buat apa kita sudah pertahanan bagus, tapi ada satu ketidakjujuran itu bisa ngebuat sistem semuanya jadi berantakan. Jadi kejujuran itu paling penting, rasa pedih, terang bakal dikawak-kawak, kemalahin tuh vitamin, kerupakan anena.